Ya, kembali lagi dengan saya, Rikan Ya, mau sedikit membahas putar hasil pertandingan dari Aston Villa melawan Liverpool ya Pada match day ke-11 dari Liga Primer Inggris Ya, Liverpool menang 2-1 ya Namun tentunya, bukan itu yang mau sedikit saya bahas Tapi tentang permainan dari Liverpool itu sendiri ya Mentalnya bermain sangat baik, layaknya mental juara ya Mungkin banyak yang setuju Liverpool untuk menjuara Liga Inggris musim ini ya Dengan penampilannya yang sangat bagus dan konsisten di laga-laga Liga Inggris ya Ya, mungkin kemenangan ini memang sulit didapatkan oleh Liverpool ya Karena harus berjuang 90 menit lebih untuk meraih hasil kemenangan Karena Liverpool tertinggal 1-0 di bawah pertama ya Dari gol terseket kalau nggak salah di menit 21 Tentunya hasil ini menjadi syaratan baik bagi Liverpool karena mampu bisa dibilang epic comeback ya Bisa mencuri kemenangan di Kandang Aston Villa Walaupun sempat tertinggal 1-0 di bawah pertama Namun Jorong Klopp harus melakukan banyak evaluasi ya Terutama untuk pertahanan dari Liverpool Untuk back tengah ada duet Virgo Van Dijk dan juga Dejan Lovang ya Ini menjadi duet yang jarang diduetkan Karena biasanya BP Van Dijk buat dengan Jol Matip Namun karena ada masalah ya Kayaknya Sidra jadi tidak bisa dimainkan ya Matip diduetkan bersama Van Dijk sehingga Lovang yang diduetkan dengan Van Dijk Namun Fak pertama Mereka kurang padu ya Sehingga terjadi beberapa kali kesalahan Bahkan gol pun kecolongan dari sidebis ya Yang seharusnya bisa diantisipasi oleh pemain belakang Liverpool Namun gagal Dan ya bisa dibilang Ini menjadi telah ukur lah Buat Liverpool jika ingin meraih juara Liga Inggris Harus bisa konsisten di lini pertahanan ya Apalagi pengandapan Liverpool akan melawan Manchester City Rival utama ya Untuk meraih gelar juara Liga Inggris musim ini Karena Manchester City ada di posisi 2 ya Dan juga tentunya Jika terjadi kekalahan ya Dengan di Manchester City Liverpool pasti akan dalam posisi tertekan dari Media publik Dan juga tentunya dari Fansnya ya Karena Kekalahan dari Manchester City bisa Membawa dampak Buruk bagi Liverpool tentunya Untuk lini tengah Liverpool bermain sangat baik ya Ada Henderson Yang bermain Cukup baik Namun di beberapa kedua Henderson digantikan ya Dan juga Kejiannisan Jordan Klopp ya Juga mengganti Mohamed Salah Yang selalu menjadi pilihan utama di pepok kedua Kalau tidak salah di menit 65 Mereka digantikan Untuk memberikan tenaga baru ya Bagi penyerangan Liverpool yang Saat itu Dalam posisi tertinggal 1-0 ya Barulah di menit Menit Terakhir pepok kedua Liverpool berhasil mencetak gol ya Dari Robertson Yang melakukan overlapping Dan mendapatkan bola crossing Dari Sebelah kanan penyerangan Liverpool ya Sehingga bisa mencetak gol Satu-satu menjadi Apa ya bisa dibilang Sentikan semangat ya Bagi Liverpool Karena Satu-satu Bisa menjadi game on Bagi Liverpool Dan Memang terbukti ya Liverpool bisa mencetak gol Di menit 94 Melalui Sadio Mane ya Lewat tenaga pocok Juga lewat Sebelah kanan Penyerangan Liverpool ya Tentunya Kemenangan di menit akhir Atau gol di menit akhir ini Bisa Ya Cukup bisa menjadi evaluasi lah Kenapa Bisa mencetak gol di menit akhir Melalui sepak pocok ya Bukan Melalui open play Memilinya Itu bisa menjadi Evaluasi tentunya Bagi Jono Klopp Namun Keseluruhan Liverpool Bermain sangat baik ya Dari lini Belakang Lini Tengah Dan juga lini depan Bermain sangat baik Dan Bisa dibilang Wajib menang ya Untuk pertandingan ini Atau Seharusnya Menang Karena Beberapa kali peluang Ataupun Banyak sekali peluang Tercipta bagi Liverpool Bahkan lebih dari 20 shots Namun Untuk pen target Hanya beberapa ya Kurang dari 10 shots Tentunya Ya bisa dibilang Keberuntungan bagi Aston Bila hanya Kemasukan 2 gol Itu pun Membutuhkan waktu Sekitar 94 menit Untuk kebukulan ya Liverpool bermain sangat baik Layaknya Mental juara Di Liga Inggris Tentunya Bisa menjadi tekanan Bagi Manchester City ya Yang akan menghadapinya Di Minggu depan Dan Bermain di Anfield Tentunya Liverpool Lebih bersaya diri ya Untuk menang Pertandingan Saat menghadapi Manchester City Kedua pelatih Top dunia Dan Jorun Klopp Dan juga Pep tentunya Memainkan Pemain-pemain terbaiknya ya Untuk menghadapi Lawan Setri utama Di Liga Inggris Seperti Liverpool Juga menyimpan Fabinho ya Di pertandingan ini Karena Potensi untuk Terkena akumulasi Kartu sehingga Tidak bermain Saat menghadapi Manchester City Tentunya Sebuah perugian Dan Jorun Klopp Penimbangan Mempertimbangkan Untuk Menistirahatkan Fabinho ya Karena Potensinya Untuk mendapatkan Kartu itu Sangat besar Sehingga Tentunya Fabinho menjadi Pilihan utama Saat menghadapi Manchester City Nantinya Ya Mungkin itu Sedikit Pembahasannya Dari pertandingan Stabila melawan Liverpool Liverpool pemain Sangat baik Dan juga Patut menang Untuk pertandingan ini Ya buat Yang suka videonya Bisa Like Dan juga Mungkin bisa subscribe Untuk mendapatkan Informasi sepak bola Setiap hari ya Dari Channel saya ini Rikan Official Semoga ini Bermanfaat And Da